Dari hasil razia kendaraan operasi zebra yang dikelar oleh Setelantas Polres Tanja Barat pada 14 hari lalu, ada ratusan kendaraan yang terpaksa ditilang dan rata-rata melakukan pelanggaran kaset mata, yakni tidak menggunakan helm maupun membawa surat kendaraan. Kaset lantas Polres Tanja Barat AKP Rita Purnama Sari menjelaskan, sejak hari pertama razia operasi zebra hingga hari terakhir pada 27 Oktober, terdapat 209 pelanggar yang terpaksa ditilang. Bahkan operasi zebra ini juga melampaui target, yakni ditargetkan sebanyak 163 surat tilang dalam operasi zebra. Over target ini membuktikan bahwa pelanggaran dalam operasi zebra ini cukup tinggi, namun kendaraan yang ditilang tersebut telah sesuai kesalahan atau pelanggaran. Perjalanan selama 14 hari, alhamdulillah tidak terjadi lalu lintas, laka lantas, kemudian untuk penindakan pelanggaran ada 209 melebihi target dari 162 tilang yang ditetapkan. Rata-rata mungkin apa? Rata-rata penindakan pelanggaran di masyarakat Tanjung Jawa Barat, khususnya kota Kuala Tunggal, itu tidak menggunakan helm sesuai dengan ketentuan, atau bahkan tidak menggunakan helm. Ada juga anak-anak menggunakan kendaraan, kemudian tidak melengkapi kendaraannya dengan plat motor, kemudian ada juga yang menggunakan kenal perbrok. Meski telah usai, namun masyarakat diharapkan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Salah satunya wajib menggunakan helm dalam melengkapi surat kendaraan, baik SIM dan STNK. Terima kasih telah menonton!